Pada 2017, Mohamed Salah direkrut Liverpool dengan mahar senilai lebih dari 40 juta euro. Penampilannya yang moncar di Italia ketika bermain di Fiorentina dan AS Roma membuat petinggi Liverpool terpikat dan menawari kontrak jangka panjang. Kedatangan Salah ke Liverpool adalah comeback-nya setelah sempat bermain di Chelsea dan dinilai gagal kasih performa yang maksimal. Di Liverpool, Salah moncar. Enam musim berjalan, ia telah cetak lebih dari 100 gol. Puncaknya tentu saat ia membantu Liverpool juara Liga Champions Eropa untuk kali ke-6. Pendekata, aksi-aksi Salah turut mengerek prestasi Liverpool yang sebelumnya mediocre. Tapi, salah efek enggak berhenti sampai situ. Ini Dover, salah satu kotak kecil di tepi pantai Inggris. Suasananya tenang, jauh dari keributan, dan sepintas cocok jadi setting serial bertemakan thriller, detektif pembunuhan. Ketenangan itu terusik pada 2022 kemarin. Seorang pria berusia 66 tahun melempar bom api ke pusat imigran di Dover. Polisi menyebut bahwa motif dari serangan itu ialah ideologi ekstrim sayap kanan. Pelaku kemudian bunuh diri. Serangan tersebut menggambarkan betapa posisi imigran dan muslim di Inggris begitu rentan. Dua kelompok ini kerap jadi target diskriminasi dan persekusi. Meski begitu, ada sedikit perubahan. Laporan ini bilang kalau muslim jadi pendorong munculnya prasangka untuk sebagian kelompok masyarakat di Inggris menggeser imigran. Laporan yang sama menyebut bahwa 35% dari sepertiga populasi di Inggris melihat Islam sebagai ancaman kehidupan di Inggris. Persoalannya baik prasangka maupun kebencian terhadap muslim turut diwujudkan lewat aksi nyata. Pada 2021 kemarin misalnya, serangan bermotif anti-islam terjadi di salah satu masjid di London. Para pelaku melempar telur ke arah masjid dan muslim yang tengah beribadah. Peristiwa itu hanyalah secuil contoh bagaimana kebencian terhadap muslim salah satunya diwujudkan lewat serangan ke masjid-masjid di Inggris. Laporan Muslim Sensus menyatakan bahwa 42% masjid atau institusi Islam mengalami serangan dalam rentang tiga tahun kebelakang. Bila dikerucutkan lagi, 35% masjid di Inggris mengalami serangan setidaknya sekali dalam setahun. Kemudian, sekitar 15% masjid mengalami peningkatan serangan selama pandemi COVID-19. Serangan ke masjid mencakup vandalisme, pencurian, serta penusukan ke imam. Semua serangan didorong kebencian terhadap Islam. Masjid-masjid yang dimaksud berada di kawasan London, Yorkshire, East Midlands, sampai North West. Berbagai serangan bermotif kebencian atau religious hatred di Inggris seperti sudah mengakar kuat. Dan nyaris mustahil dicabut sampai akhirnya Muhammad Salah muncul memberi sedikit harapan. Kehadiran Salah di Liverpool nggak sekedar tampil prima di lapangan lewat gol-golnya. Riset menyebut bahwa sejak salah gabung Liverpool, angka hate crime di kawasan Merseyside turun 16%. Selain itu, para pendukung Liverpool juga mengurangi tweet berbau anti-muslim ketimbang supporter ke pepan atas lainnya. Hasil riset tadi diambil dari data di puluhan kepolisian di Inggris, serta belasan juta tweet para supporter. Bagaimana bisa demikian? Para peneliti memakai pendekatan relasi parasosial atau satu arah antara Salah dengan supporter dan masyarakat Merseyside. Berbagai penelitian menyebut bahwa kontak atau relasi parasosial yang dibangun audiens dengan sosok yang diidolakan dapat mengurangi prasangka selama kontak itu positif, didukung secara komunal, serta melibatkan banyak pihak. Nah, nggak ketinggalan, faktor intensitas kontak juga turut berpengaruh dalam mencapai tujuan tertentu. Soal intensitas kontak, supporter dan masyarakat Merseyside nyaris selalu melihat Salah di pertandingan lokal maupun regional. Kalau nggak di match, top publik dapat menyaksikan idolanya itu di berbagai iklan komersial yang notabene punya basis konsumen yang nggak sedikit jumlanya seperti Pepsi, Adidas, sampai Vodafone. Lalu, Salah sendiri nggak menutup identitas agamanya. Namanya jelas-jelas langat Islam, Muhammad Salah. Setiap mencetak gol, ia melakukan selebrasi sujud seperti saat shalat sebelum nantinya mengancungkan kedua jarinya ke atas sebagai bentuk tanda syukur. Kalau masih kurang, coba cek nama putrinya. Maka, yang merujuk pada tempat suci umat Islam di seluruh dunia. Dan dari sini kita sampai pada kriteria terakhir, memberikan efek positif. Soal ini, Salah membuktikannya lewat sederet gol kemenangan dan prestasi. Mulai dari juara Liga Inggris hingga Liga Champions Eropa. Ketiga kondisi tadi membentuk citra yang baik untuk Salah. Dan orang-orang Merseyside pun menerimanya dengan tangan terbuka. Dalam perspektif yang lebih luas, para peneliti di riset tadi juga berasumsi bahwa kehadiran Salah mampu mengikis pandangan negatif masyarakat Inggris soal Islam. Bahwa ya, Islam bukan agama yang penuh kekerasan sebagaimana narasi-narasi yang beredar serta melekat di realitas masyarakat. Saking cintanya publik Merseyside dengan Salah, mereka membuatkan chant untuknya. Pertama kali dinyanyikan saat Liverpool menang telak 5 gol tanpa balas melawan Porto dalam ajang Liga Champions Eropa. Meski demikian, menghalau islamofobia di Inggris memang gak cukup mengandalkan sosok Salah. Data menyebut bahwa selama rentang 5 tahun 2017-2022, angka hate crime ke Muslim cenderung fluktuatif. Namun, jumlah laporan yang masuk selalu capai ribuan dan trennya meningkat sekitar 30-40% dari 2021 ke 2022. Salah juga gak luput dari serangan verbal yang menargetkan identitasnya sebagai Muslim. Ini beberapa contohnya. Sejarah mencatat bahwa Muslim sudah ada di Inggris sejak abad 16 dan kemudian berkembang selama pasca Perang Dunia II, era Perang Dingin, hingga sekarang. Pasing-masing kedatangan Muslim di Inggris punya penyebab bermacam rupa. Pada abad 18 contohnya, kedatangan Muslim ke Inggris berkaitan dengan ekspansi koloni. Pasca Perang Dunia II, kedatangan imigran Muslim berhubungan dengan rekonstruksi ekonomi. Sementara pada 1980-an, banyak imigran Muslim dari Afrika dan Timur Tengah datang ke Inggris. Lantaran, tempat tinggal mereka di landa Perang Sipil enggak berkesudahan selain persekusi politik. Nah, melihat sejarah yang ada, pertanyaannya. Kenapa retorika anti-Muslim menggema begitu kencang di Inggris? Untuk menjawab itu, kita mundur ke belakang. Tepatnya pada 2005, ketika 4 bom bunuh diri meledak di pusat London dan menewaskan 52 orang serta melukai ratusan lainnya. Aksi terorisme ini dilakukan 4 orang yang diduga berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda. Setelah peristiwa tragis ini terjadi, pandangan kepada Muslim di Inggris langsung buruk. Menempatkan mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan terorisme dan kekerasan. Posisi Muslim kian terjepit. Kala kebencian terhadap mereka turut diamplifikasi oleh media massa, toko publik, sampai partai politik kanan jauh. Satu studi bahkan menemukan temuan yang cukup memprihatinkan. Selama 2000-2008, 36 persen cerita soal Muslim di Inggris yang terpampang di media selalu berkaitan dengan sentimen anti-Islam. Dan situasi ini jelas gak membaik bahkan sampai sekarang. Satu survei yang dilakukan pada 2022 menyebut bahwa sebanyak 69 persen pekerja Muslim di Inggris mengalami Islamofobia di tempat kerja mereka. Gelombang anti-Muslim disebut Tengah Melanda Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari Polandia, Bungaria, Perancis, sampai Italia. Orang-orang Muslim mengalami diskriminasi dan persekusi secara berulang. Menjadikan mereka sebagai kambing hitam atas segala permasalahan yang ada. Inggris bukan pengecualian. Orang-orang Muslim di Inggris Orang-orang Muslim di Inggris